Bismillahirrahmanirrahim Yang timbul di bank konvensional Sudah disepakati haramnya oleh para ulama Salah satunya fatwa MUI tahun 2003 Nah, kalau Anda bisa memakai bank syariah Dengan akad wadiah Maka hal itu lebih baik karena terhindar dari keraguan Tapi bagaimana kalau gaji tersebut Harus diterima menggunakan bank konvensional Maka jawabannya adalah Kembali ke hukum menabung di bank konvensional Bahwa hal itu akan menimbulkan bunga Yang jelas keharamannya Maka solusinya Kita harus menemui customer service bank tersebut Dan meminta penghapusan bunga Apakah bisa? Sudah banyak yang membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan Jadi kalau memang terpaksa harus menggunakan bank konvensional Maka mintalah bank untuk menghapuskan bunga Sehingga ke depannya kita tidak lagi menerima bunga 1 rupiah pun di rekaning kita Dan langkah berikutnya adalah Tidak mendiapkan uang kita di bank konvensional terlalu lama Karena khawatirnya uang kita tersebut Akan dipakai pihak bank untuk menghutangi orang lain Dan jelas kalau bank konvensional akan menerapkan bunga Jadi ketika kita terima gaji Langsung tarik sesegera mungkin Dan sisakan sedikit saja sesuai minimal saldo Dan jika kita mau menabung Maka tabunglah dalam bentuk emas Sebagaimana yang dulu pernah saya bahas di channel ini Bagaimana jika bank menolak penghapusan bunga Pertimbangkanlah untuk mencari pekerjaan yang lain Namun jika tidak bisa Maka setidaknya kita harus secara rutin Mengecek mutasi rekening kita Apakah ada bunga di situ Jika ada Segera keluarkan uang singgala itu Dan salurkan kepada fakir miskin atau fasilitas umum Sebagai mana fatwa ulama syabaka islamiyah Hal ini perlu dilakukan Agar jangan sampai kita memakan sedikitpun dari harta riba Semoga Allah memberikan kita rezeki dengan jalan yang halal Dan membuat kita istiqomah Dalam menjalankan syarih islam di dalam hidup kita Like jika video ini bermanfaat Dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh